Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zaran Jarahman dengan NIM 501-2004-96 Di sini saya akan menampilkan video praktikum peramalan data perusahaan PT Andira Agro TBK untuk 100 periode hari ke depan Ini adalah untuk memenuhi tugas ekonometrika dari Bapak Padul Mubaru Baik langsung saja kita ke praktikumnya Di sini data yang akan kita bangkitkan adalah data perusahaannya Ini Andi.jk ini Andi.jk Selanjutnya data tersebut akan kita beri nama data Harus diberikan nama karena akan kita panggil di fungsi-fungsi selanjutnya Itu saja kita running Selanjutnya head datanya kita running Nah ini terlihat data perusahaannya Tapi di sini yang akan kita lakukan peramalan hanya data volume-nya saja Dituliskan di sini fungsinya data Ini data volume Kita running Dan kita lihat head datanya Nah ini adalah urutan datanya Data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam Selanjutnya datanya Dari data yang telah kita bangkitkan ini Selanjutnya akan kita lihat grafiknya Jadi fungsi yang kita gunakan Itu ts.plot data Ts ini singkatan dari time series Jadi akan kita lihat grafiknya Kita running Nah ini dapat kita lihat grafiknya Dari data volume tadi Kemudian selanjutnya kita running library time series Untuk melihat kita Kita gunakan library time series ini Untuk melihat model arimanya Ini fungsi yang kita gunakan Untuk model arimanya To time series Selanjutnya dari data tadi Kita akan identifikasi Karena salah satu pemeriksaan Asumsinya adalah stasioner Stasioner itu maksudnya konstanta Stasioner adalah salah satu fungsi yang harus ada Pada model arimanya Pemeriksaannya bisa kita lakukan Dengan teknik ADF test Nah kita running disini Nah muncul seperti ini Dapat kita lihat ADF ini adalah Sengkatan dari augmented di key fuller test Disini kita fokus Langsung fokus saja ke p-value nya Dimana keterangannya Disini alternatif Hipotesis stasioner Berarti H0 nya tidak stasioner Jika p-value nya lebih kecil Daripada alpha 5% atau 0,05 Maka tolak H0 Ini kan p-value nya 0,01 Dimana lebih kecil Daripada alpha Jadi kesimpulannya adalah H0 Dimana terindikasi bahwa Datanya itu stasioner Jadi data tersebut Berdasarkan test ADF tadi Bahwa datanya stasioner Jadi kita identifikasi Ke langkah selanjutnya Yaitu kita identifikasi ACF dan PACF Coba kita running ACF nya terlihat Akan muncul Grafik seperti ini Ini untuk PACF nya Selanjutnya kita coba lihat PACF nya Nah ini untuk PACF nya Masuk saja kita Selanjutnya ini adalah Dugaan 1 Model inisiasi Atau model awal Kita buat Dugaan 1 Sama dengan Arima data Titik order Order ini bentuk dari Model Arima nya Order nya berapa Untuk ini order nya Kita buat 3,0,12 Ini didapat dari Grafik ACF dan PACF tadi Coba kita running Disini terlihat error Mungkin dikarenakan Dari data perusahaan nya Karena sudah saya coba Dari tadi masih error Langsung saja Kedugaan yang kedua Kita running Dugaan ketiga Nah bisa kita lihat disini Dugaan ketiga juga error Langsung saja kita ke Dugaan keempat Nah untuk Dugaan kedua disini Kita lihat Kita lakukan Overfitting Nih Atau perluasan model Model awalnya kan Menggunakan MA1 MA nya 12 Jadi kita duga modelnya Yang lebih luas Atau kita Overfitting Untuk dugaan yang kedua ini Menggunakan model Arima 3,0,11 Dan kita tambahkan Include Titik min sama dengan False Itu Fungsinya yaitu Untuk menghilangkan Konstantannya Kita ingin menghilangkan Konstantannya Kita menggunakan Model Kita menggunakan Fungsi include Titik min sama dengan False ini Ini untuk Dugaan yang kedua Dugaan ketiga Kita buat Seperti ini 3,0,12 Dan dugaan Keempat Kita tambahkan Satu Yang penting Di overfitting Maksudnya Kita bandingkan Dengan model yang lain Selanjutnya Kita akan cek Model-model ini Apakah memenuhi Asumsi atau tidak Kita lihat Apakah signifikan Atau tidaknya Data tersebut Kemudian caranya Adalah kita gunakan Library Linear Model Test Kita running Kemudian caranya Adalah kita Sebelum Selanjutnya Kita gunakan Koefisien Test Langsung saja Kita coba lihat Koefisien test Dugaan Satu Error Karena datanya Dugaan Kita langsung saja Ke Dugaan kedua Running Nah disini Terlihat Pada dugaan kedua Yang Signifikan Adalah AR1 AR2 AR3 MA1 MA2 Dan MA3 Dan MA3 Langsung saja Kita lihat Dugaan Error Datanya error Langsung saja Kedugaan keempat Nah Pada dugaan keempat Dapat kita lihat Bahwa yang signifikan Adalah AR1 AR2 MA1 MA2 Dan MA3 Kemudian selanjutnya Akan kita lakukan Pemeriksaan Pemeriksaan Untuk model yang pertama Ini Pemeriksaan Atau residuals Pemeriksaan Satu Kita lihat Kita periksa Error modelnya Atau residuals Error Karena datanya Error tadi Langsung saja Dugaan kedua Dan Dugaan Keempat Kemudian kan Sudah kita buat Bagian residuals Residuals ini Dibutuhkan Untuk pemeriksaan Asumsi selanjutnya Sebelum Menyatkan Kita cek Asumsinya Stasioner Atau tidak Sekarang kita cek Asumsi ini Apakah Modelnya layak Atau tidak Pemeriksaan Model layak Atau tidak Pada time series Hhususnya pada Model Arima Yang kita gunakan Adalah box test Ini Kita gunakan Box test Untuk residual 1 Dan lagnya Kita gunakan 6 Coba kita lihat Yang ketiga Dan yang keempat Nah disini Dapat kita lihat Yang Model yang layak Yaitu model Dugaan Dugaan Yang kedua Dugaan Yang kedua Dan Dugaan Yang keempat Nah dapat Kita lihat Konstantannya Selanjutnya Kita cek Akurasinya Untuk akurasi Kita menggunakan Library Podcast Kita cek Akurasi Untuk Dugaan Yang satu Dan Dugaan Yang kedua Dugaan Yang ketiga Dan Dugaan Yang keempat Ini adalah Bentuk-bentuk Pendukaannya Untuk melihat Keakuratan Pada model Kita bisa Menggunakan ME Atau Minerror Untuk yang Kedua RMSE RMSE ini Lebih Mudah Untuk kita Kita lihat Mana yang Lebih baik Model terbaiknya Daripada ME Karena ME ini Terdapat Bilangan Yang negatif Dan Bilangan Yang positif Ini dapat Kita lihat Pada Dugaan Kedua Bilangannya Positif Sedangkan Pada Dugaan Keempat Bilangannya Negatif Jadi Terkadang Kita lebih Sulit Untuk Menentukan Mada Model Yang lebih Baik Sedangkan Untuk Yang RMSE Nilainya Itu Pasti Positif Karena Dia adalah Bentuk Akar Bilangan Jadi Hampir Dipastikan Secara Matematis Bilangannya Adalah Positif Jadi Lebih Mudah Untuk Kita Bandingkan Dari Dari Teknik Ini Kita Akan Mengambil Bilangan Yang Paling Kecil Semakin Errornya Kecil Maka Semakin Bagus Pula Modelnya Jadi Di antara Model Ini Yang Paling Kecil Adalah Untuk Dugaan Yang Kedua Banding Dugaan Keempat Lebih Kecil Dugaan Kedua Pemilihan Model Yang Terbaik Ini Terserah Kita Apakah Bisa Dilihat Dari ME RMSE MAE MPE MAPE MASE Atau ACF Satu Ini Untuk Pemilihannya Terserah Tapi Disini Saya Akan Menggunakan Teknik RMSE Atau Route RMSE Atau Rout Atau Route Min Square Error Disini Jadi Yang Model Terbaiknya Yaitu Pada Dugaan Kedua Jadi Disini Kita Akan Melakukan Semacam Peramalan Nilai Selanjutnya Jadi Disini Saya Akan Melakukan Peramalan Atau Pendugaan Untuk 100 Data Kedepan Jadi Yang Kita Gunakan Yaitu Forecast Dugaan Kedua Yaitu Dugaan Yang Paling Baik Tadi Dan H100 Untuk Peramalan 100 Data Kedepan Disini Sudah Muncul Dapat Kita Lihat Inilah Peramalannya Atau Pendugaannya Untuk 100 Data Kedepan Tadi Yang Point Forecast Dapat Kita Lihat Untuk 100 Data Kedepan Nah Mungkin Itu Saja Praktikum Peramalan Data Tadi Dari Saya Itu Peramalan Dari Data Perusahaan Dari Data Volume Perusahaan PT Andira Agro TBK Itulah Bentuk Peramalannya Sekian Video Praktikum Dari Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daniel birthdays Tid Tidak Dari